Jika dirasa tidak cakep untuk bisa mewakili anak muda, mengundukkan diri saja. Bahwa Jokowi tidak lulus dalam memimpin 10 tahun di negeri ini. Masih gagal dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam 5-10 tahun kebelakang. Jokowi berdiri di atas air-air darah. Darah tangisan, darah korban-korban ham berat. Jokowi harus diadili, menunggu pengadilan Jokowi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, ini anak muda nih. Satria Noval Putra Ansar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ebrahim. Nah, netizen. Satria Noval ini koordinator BEM seluruh Indonesia. Disingkat BEM SI. Betul, BEM SI kerakyatan, Bang. Oh, BEM SI kerakyatan. Kerakyatan. Oke. Saya panggil apa ini? Satria atau Noval? Satria, Bang. Oke. Satria ini kan menarik kalau kita sikapi ya situasi air-air ini. Biasanya tuh Satria ya, kalau seorang pemimpin di air-air masa jabatan, itu dia mempersiapkan segala sesuatunya sebagai legasi. Betul. Supaya dia bisa turun dengan baik. Bisa dikenang. Dan rata-rata orang merasa kehilangan. Tapi ini kok enggak? Ini berbeda, Bang. Berbeda. Kok yang dibuat memoles citra lewat media sosial ya. Kalau kita lihat media sosial itu banyak tagar-tagar ya. Stek-stek ya. Tentang keberhasilan Jokowi. Banyak akun anonim. Tadi waktu kamu ke sini banyak sepanduk kan. Kira-kira kalau menurut Bung Satria, sebagai mahasiswa nih ya, apakah Anda mau mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa Jokowi ini perlu kita bedah kembali? Perlu kita evaluasi apakah betul dia berhasil dalam menjalankan pemerintahnya? Atau sebenarnya sebaliknya? Oke. Oke. Satria. Pertama, saya sebagai mahasiswa, Bang, ya. Kalau mungkin orang-orang bilang bahwa mahasiswa hari ini adalah elemen yang paling netral. Ada juga mungkin bazar-bazar yang bilang, alah ini mahasewa, mahasewa. Tapi berulang kali saya selalu berpendapat, Bang, ketika berbicara baik, buruk, sebuah kepemimpinan, apalagi dalam rezim Jokowi. Oke, kita bisa bilang, beberapa framing-framing media, bahkan telah disiapkan, Bang. Katanya anggarannya ditambah 15 miliar. Sourcenya dari bocor alus tempo, saya nonton. Jadi untuk memulai citra, Bang. Anggaran dikeluarkan besar-besaran. Besar-besaran. Anggaran negara, ya? Dan anggaran negara, gitu. Nah, dalam konteks pembangunan, ya mungkin para yang kemudian pro pada pemerintah bisa bilang dan rasional memang bahwa pembangunan dan sebagainya macam. Tapi kami mahasiswa menghala bukan hanya pembangunan, Bang. Bukan hanya pembangunan fisik. Tapi yang kita helek adalah konsepsi bernegara, konstitusi yang kemudian hari ini banyak dibajak, banyak dibangkangi, banyak dikhianati, Bang. Oke. Memang, Bang, isu yang kami bawa, konsepsi bernegara, demokrasi, konstitusi, bagaimana esensi-esensi reformasi, difungsi abri kita tolak, dulu ketika reformasi, memang tidak langsung bersentuhan pada perut, Bang. Oke. Sehingga memang daya tarik atau daya tawar untuk kemudian... orang ikut... ...mengikat kepada yang lain, Bang. Tidak seperti isu BBM, tidak seperti isu sembako yang naik. Yang semua orang merasakan. Dan langsung ikut gerakan-gerakan itu ya? Iya, betul, Bang. Makanya ketika kita berbicara konsepsi bernegara, habis-habisan kita berbicara demokrasi, esensi reformasi. Tapi Jokowi memberikan BLT-BLT di kalangan menang ke bawah, tapi dia hajar middle class dan menengah atas, dia Sandra gitu. Elit-elit di Sandra, menengah middle class, pekerja-pekerja yang kemudian... Hancur. Iya. Rasa-rasanya akhirnya menimbulkan polarisasi, Bang. Yang menang ke bawah bilang, Ya, kami dikasih Pak Jokowi BLT kok. Ya, benar. Tapi konsepsi bernegara yang... Terus kita dihancam. Lah, berarti gak setuju bantuan langsung tunai? Bukan begitu gitu. Akhirnya kan terpolitisasi bahwa hari ini, kita mahasiswa ini ngomongin hal yang utopis, hal-hal yang jauh dari... Kehidupan mereka. Kehidupan mereka gitu. Padahal, Bang, kami ini mahasiswa tuh merasa overload, Bang. Semua isu tuh diberikan beban ke kami. Secara tidak langsung ya, bahwa isu apapun tuh. Isu populis, BBM naik, pangan naik, isu elitis gitu, politis gitu, revisi undang-undang pilkada, pemilu, revisi undang-undang pilkada kemarin. Kita menambah semua isu gitu. Sehingga, kalau melihat 10 tahun kebelakang, Bang, gitu, tidak bisa kita pungkiri bahwa orang-orang yang pro pemerintah seharusnya dalam hatinya maami nih, Bang. Bahwa mengenai konsepsi bernegara, komitmen Jokowi tentang konsep bernegara yang ideal, demokrasi, melanggengkan esensi-esensi reformasi, rasa-rasanya masih gagal dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam 5-10 tahun kebelakang. Abang sendiri sebagai mantan ketua KPAP, paham betul bahwa kita marah 2019, Bang. Karena undang-undang KPK direvisi dengan melemahkan KPK di saat Jokowi pernah berjanji untuk menguatkan KPK. Reformasi di korupsi, ya? Betul. Dan hari ini, dan itu waktu itu saya masih SMA, Bang. SMA kelas 2, kelas 3. Melihat itu luar biasa, Bang. Padahal isu KPK, Bang. Isu korupsi, gitu. Yang notabene, orang nggak langsung kena perut, gitu, Bang. Kena, apa namanya, kesejahteraan dan sebagain macam. Korupsi. Konsep bernegara, lah, Bang. Tapi semua orang marah. Karena banyak turunan tuntutannya, misalnya ada RKUHP, ada undang-undang Minerba, ada push untuk RUTPKS disahkan, masyarakat disahkan. Sehingga bagi saya itu, Bang. Bahwa kami masih melihat objektif. Terserah buzzer-buzzer bilang bahwa kami ditunggangin dan sebagainya macam. Bisa di cross-check, Bang, gitu. Statement-statement kami. Kami mau akan statement itu berlandas, Bang, pada kajian. Berlandas pada lembaran-lebaran kajian akademis yang kami ciptakan dari kampus ke kampus, fakultas ke fakultas. ruang ke ruang untuk kita menulis dan memastikan bahwa statement kita tuh rasional dan akademis, Bang. Dan bisa dipertanggungjawabkan, ya? Dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bu Satria. Berarti Anda menganggap bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan rejim Jokowi, itu tidak ada sesuatu yang dihasilkan secara signifikannya. Secara pentingan rakyat. Betul. Dengan konsepsi bernegara, apalagi, Bang. Mungkin kalau misalnya kita bicara demokrasi, Bang. Demokrasi kebebasan sipil. Berapa banyak teman-teman kami yang kemudian hanya mengepost Instagram story, Instagram postingan, yang kemudian mengkritik pemerintah dan direpresi dengan diretas. Berapa banyak teman-teman kami yang turun ke jalan direpresi, diframing sebagai anarkis, sebagai kelompok-kelompok makar, gitu. Berapa banyak pers-pers yang kemudian juga terkena intimidasi. Dua kali saya melihat dan mendengar, kalau nggak salah, wartawan Tempo itu direpresi, gitu. Dengan dugaan, iya, dibuntutin. Ada ancaman mobil pecah, kaca-pecah, segala macam. Kalau kita berbicara konstitusi, Bang. Putusan MK no.90 itu bukti apa lagi, Bang? Bahwa Jokowi itu berkomitmen dan tegak patuh pada konstitusi. Putusan MK no.60 dan 70 bicara visi undang-undang pilkada, Bang. Alasan apa lagi Jokowi untuk berbicara bahwa dia menghormati konstitusi ketika dia berkoalisi dan berkongsi pada dewan-dewan di Senayan untuk menjegal putusan MK no.60 dan 70. Sehingga, ya saya sampaikan bahwa statement saya menghihandati konstitusi, membangkangi konstitusi itu punya landasan dan presiden yang jelas, Bang. Dan banyak lagi, Bang, konsepsi negara yang rasa-rasanya esensi reformasi. Yang dulu, ya, KPK kan adalah anak kandung reformasi, Bang, ya. Yang harusnya dirawat dan dilantungkan kekuatannya, malah dirundung dan dikebiri, Bang. Secara kekuatan, menjadi lembaga eksekutif dan itu dibawa presiden. Terus kita berbicara KPK, esensi reformasi di fungsi ABRI, Bang. Tiba-tiba, di menjelang kemarin, untungnya kita menjadi presiden juga, Bang, menolak adanya revisi undang-undang TNI dan PORI, Bang. Di mana ya, revisi undang-undang TNI, itu ada salah satu pasal, seolah pasal berapa? Pasal 47, kalau nggak salah. Itu memberikan ruang kepada TNI bisa masuk jabatan sipil yang... TNI dan PORI? Iya, TNI dan PORI masuk jabatan sipil yang jabatannya itu bisa di luar dari bidang-bidang sesuai kapasitas mereka. Sesuai dengan progratif presiden. Di luar TUPOXI-nya? Iya. Jadi bisa saja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Ristek di isi orang TNI. Kita berbicara tentang bukan subjektivitas TNI dan orang, tapi kita berbicara kompetensi, Bang. Meritokrasi, Bang. Nah, itu yang kita highlight. Dan kita lihatkan akhirnya di carryover tahun depan. Dan ini kita, akhirnya tuntutan kita bukan hanya tunda, tapi batalkan. Karena ini ditunda, Bang, pembahasan untuk diperiodisasi dari tahun depan. Oke, saya tahan di situ. Saya tertarik tadi Anda katakan meritokrasi. Berarti Anda melihat bahwa Jokowi ini sebenarnya tidak memberikan ruang terjadinya meritokrasi yang di dalamnya ada kompetisi. kan meritokrasi itu melarikan kompetisi yang fair sebenarnya. Tapi dengan segala sesuatunya yang dibuat Jokowi nepotisme yang dilakukan, itu berarti dia menutup yang namanya meritokrasi ya. Mempersempit, rasa-rasanya, Bang. Mempersempit. Dia menutup kompetisi ya. Betul. Memberangus tentang kompetensi ya. Jadi artinya begini, bisa orang punya kompetensi, tapi karena dia menutup ruang kompetisi, akhirnya orang yang punya kompetensi itu tidak bisa tampil. Kiriknya seperti itu. Kiriknya seperti itu, Bang. Dan terkadang orang-orang yang punya kompetensi dan tidak diberikan ruang untuk berkompetisi, memilih jalan lain, memilih alur lain, dan ketika alur lain itu disinyalir berbeda dengan alur dan pandangan politik dari rezim, juga dikebiri gitu. Sudah kompeten, dilarang berkompetisi, ikut kompetisi lain di alur yang lain, karena berbeda pandangan, katakanlah oposisi dengan arasi perubahan, segala macam, juga dikebiri gitu. Juga di cegal, di begal gitu. Akhirnya kan juga kita bingung gitu, Bang. Lebih dari sekedar itu, mungkin dalam tataran yang lebih luas, upaya-upaya menciptakan kompetisi di dalam alur-alur yang kompeten dan meritokrasi itu mungkin ada dalam beberapa skop yang mungkin blind spot, Bang. Tidak kita lihat banyak. Tapi, kalau kita melihat proses pemilu ya, Bang. Bicara konsepsi bernegara gitu. Cewek-ceweknya Jokowi yang kemudian berupa alokasi daripada kekuasaannya untuk memenangkan anaknya. Dengan menggelitirkan bahan sosra dan sebagi macamnya. Dengan memberikan simbol-simbol bahwa dia berpihak pada calon ABC lah gitu. Yang membuat kita ngerasa, oke kompetisi ada, cuman, kenapa kemudian ada keberpihakan di situ? Dan yang kedua... Berarti dia melakukan kompetisi, tapi kompetisi yang dalam kompetisi tidak yang fair ya? Betul. Saya pernah menulis, Bang. Itu saya upload di Instagram postingan saya dan namanya autoritarianisme elektoral. Oke. Jadi sebuah mekanisme otoritarian dalam skop elektoral. Dia otoriter. Dalam hemat ini tuh dia berbicara bahwa konsep ini dia otoriter dalam sistem kepemiluan. Dia membuka akses kompetisi. Tapi dia otoriter. dalam kesisteman tersebut gitu. Lebih jelasnya teman-teman mungkin saya sempat menulis dua lembar lah Bang tulisan iseng saya bicara tentang otoritarisme elektoral. Saya juga pernah berbicara dulu konsep politik pok barel Bang. Saya kebetulan mahasiswa ilmu pemerintahan. Oke. Jadi berbicara bersama Bang Abraham ini juga linear dengan mata kuliah saya Bang. Gitu di kampus gitu. Jadi tulisan-tulisan saya juga bisa berdampang. Mantap nih. Saya tertarik masalah tadi yang Anda katakan bahwa dia menciptakan kompetisi. Tapi sebenarnya kompetisi yang diciptakan itu kompetisi yang tidak melahirkan fairness. Fair. Tidak fair gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu kompetisi yang nilai kompetisi semacam boneka aja ya. Kamuflase aja. Supaya bisa diidentifikasi bahwa ada proses demokrasi ya. Betul. Formalitas. Formalitas. Oke. Kalau begitu apa yang paling parah kalau menurut Anda lihat yang dilakukan Jokowi terhadap upaya-upaya keras yang dilakukan untuk melanggengkan nepotisme. Misalnya dia memaksa anaknya masuk menjadi wakil presiden walaupun dengan melabrak konstitusi. Kemudian kemarin dia coba juga memaksa lewat putusan MA untuk melanggengkan si Kesa. Tapi itu kan tiba-tiba akhirnya kita batalkan. Batalkan lewat darurat. Peringatan darurat Bang. Peringatan darurat dan lain sebagainya. Apa yang paling parah yang dilakukan Jokowi yang berkaitan dengan praktek-praktek nepotisme dalam konteks perpolitikan di negeri ini? Iya. Yang teman-teman sering dengar adalah namanya otokratik legalism itu. Oke. Bagaimana kemudian dia melegalisasi dalam proses yang jauh dari kata ideal. Dikerjakan dengan terburu-buru tidak partisipatif meaningful participation dan sebagainya macam. Konteksnya apa? Menurut saya yang paling parah putusan MK nomor 90 Bang. Bayangkan Bang misal dalam dunia sepak bola Bang. Oke. Saya seharusnya tidak bisa bermain di salah satu tim Bang. Tapi karena saya anak penguasa tapi karena saya anak presiden saya anak ini saya bisa bermain dan aturan di tim sepak bola itu bisa diubah hanya untuk saya. Hanya untuk menguntungkan kamu. Betul. Itu yang dilakukan Jokowi ya? Dan itu satu. Yang kedua yang menurut saya yang lebih menyakitkan menurut saya. Menyakitkan adalah proses itu dikemas dengan alasan yang begitu mulia Bang. Apa itu? Alasannya ya pengurangan adanya usia ini untuk memberikan akses bagi anak muda. Bagi teman-teman anak muda yang bisa eksplorasi aksesibilitas politik di bernegara yang bisa memperanaktif. Padahal makanya bagi saya akhirnya seakan-akan bahwa Gibran adalah anak muda yang sebagai representasi anak muda yang ingin berpolitik. Makanya saya selesai ngomong Bang. Ketika kemudian Gibran disinyali sebagai representasi atau mewakili anak muda dalam konteks kepemerintahan atau kepemimpinan kita anak muda saya pribadi Bang. Malu Bang. Malu? Malu. Saya ada beberapa kali dikatakan di YLC dan beberapa kali dikatakan di beberapa ruang-ruang publik. Mengapa? Banyak alasan. Mungkin kalau misalnya bicara yang lebih lanjut saya jelaskan Bang. Oke. Anak muda itu dia responsif Bang terhadap isu. Itu ciri anak muda sesungguhnya? Ciri anak muda. Apapun Bang. Bukan isu negara aja Bang ya. Pokoknya dia responsif? Responsif gitu. Dan anak muda itu terkenal dengan seperti nama acara Bang. Speak Up. Suka speak up. Oke. Apapun. Suka berpendapat. Suka memberikan opini. Itu anak muda banget Bang. Oke. Kalaupun dia tidak memiliki kapasitas untuk berbicara dan sebagainya macam ya. Dia bisa mengorganisir di belakang layar. Contohnya misal dia mendatangi elemen-elemen masyarakat anak muda. Banyak Bang organisasi anak muda. Dan coba kita pastikan bareng-bareng berapa organisasi anak muda yang didatangi dan di-among sama Gibran menjelang dia di Lantik untuk memastikan anak muda terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan ke depan. Saya rasa belum ada yakin gitu. Nah sehingga menurut saya bicara tadi bagian nepotisme tadi menurut saya awal mula permasalahannya adalah pektusan MPR nomor 90 itu Bang. Oke berarti kalau menurut Bang Satria ini bahwa sebenarnya Gibran itu tidak merepresentasikan anak muda sesungguhnya. Jelas kalau pandangan saya Bang secara pribadi mungkin dia bisa dikatakan oke anak muda dengan low umur tapi bagiannya hanya umur tapi sifat dan katalistik jauh Bang. Dia muda dari segi angka umur saja tapi karakter tidak mencerminkan? Karakter semangat dan ciri-ciri keanak mudaan itu jauh Bang. Dari contoh Bang ada dia Mas Girban ini kan sering diwawancara Mas bagaimana pandangan ini orang ini lebih lama wartawannya bertanya Bang dibandingnya dia menjawab apa ya saya mau balik ke hotel terus mandi tidur gitu kita tuh jadi pesimis Bang ini dari rumput hati saya paling damai sebagai anak muda jadi Anda tidak bisa berharap apa yang bisa diharap ketika kemudian ditanya isu responnya begitu Bang ketika kemudian belum lagi ya Bang bicara kalau saya bilang sih gosip Fumufafa itu ya oke tapi kalau kata para pengawang amat 99,9% itu ada lagi beran tapi saya gak bisa memastikan oke terkuak 2014 celotihan-celotihan dia di kaskus yang kemudian jauh dari moralitas anak muda bahkan cenderung pada perundungan-perundungan masalah seks seksual dan sebagi macam dan itu tendensi personal betul dan bahkan yang lebih parah dan lucunya adalah menge-tweet apa men-tweet atau memposting berapa Pak Prabowo yang kemudian sekarang jadi partnernya akhirnya kan kemudian ini entah ya Bang jadi pertengkaran elite yang saya mengambil sikap tidak ingin ikut campur dan ikut mengwarnai pertengkaran elite kemudian jika ini bertengkar karena rasa-rasanya elite bertengkar elite berkawan juga tidak menciptakan dampak yang signifikan Bang gitu gitu kira-kira Bang jadi Anda melihat bahwa sebenarnya kalau berkaca pada kasus Fufufafa semakin meyakinkan Anda bahwa sebenarnya karakter Gibran ini moralitas Gibran ini jauh dari karakter dan sifat keanak muda betul sepakat jika memang bahkan ketapa kita membawa kasus Fufufafa anggap kita Fufafa nggak pernah tahu ada Fufafa tapi ketika berbicara Gibran di depan layar Bang dan ketika bicara Gibran bagaimana mengelaborasikan kegibranan dengan keanak muda dengan sikap bagi saya umur itu anak muda itu bukan tentang umur bukan tentang umur angka ya tapi tentang keberpihakan dan sikap apalagi dia pejabat kalau pejabat publik artinya yang diukur adalah kebijakannya Bang apa yang dia tanda tangani apa yang dia buat program apakah itu berpihak pada anak muda atau tidak jika kemudian hanya dijual dagang nama anak muda ketika pemilu saja rasa-rasanya bahwa Gibran layak untuk bagi saya meminta maaf atas hal tersebut ya dan bagi saya jika dirasa tidak cakep untuk bisa mewakili anak muda segera berbenar rasa-rasanya Bang bahkan bagi saya mengudukan diri saja ini menarik apa yang kata Satria berarti karena Anda melihat bahwa sebenarnya karakter sikap Gibran ini tidak mencerminkan anak muda sehingga Anda tidak begitu yakin bahwa dia bisa memimpin di negara yang begitu besar yang begitu luas dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta oleh karena itu Anda sampai pada titik bahwa sebenarnya kalau untuk menyelamatkan negara ini dia seharusnya mundur kira-kira seperti itu iya Bang karena jika memang banyak orang yang tertipu pemilih Gibran di pemilu kemarin karena dia anak muda dan dipercaya bisa mewakili anak muda dan ternyata setelah terpilih dia tidak confidence dan tidak menunjukkan sikap dan kebijakan atau berkata anak muda ngapain gitu Bang dan oke kalau misalnya ada orang yang memilih dia karena figur kebapaknya tapi yang memimpin kedepakan bukan bapaknya ada Gibran yang kedua oke ketika batang tubuhnya dan raganya lagi Gibran apakah semua masyarakat Indonesia mau dipimpin oleh orang yang akal dan pikiran dan kebijakannya bukan berandas dari dia tapi dari bapaknya tapi dari orang di sekelilingnya sehingga mudah diintervensi ya ketika menjadi konsultan yang gak masalah gitu Bang tapi ketika ada intervensi segala macam merasa-rasa kacau ketika anak muda masuk dalam pemerintahan tidak punya standing yang jelas atas keberpihakan anak muda keberpihakan tentang arah gerak bangsa gitu Bang oke berarti kalau Anda melihat bahwa sebenarnya ketika orang memilih dia ya orang terjebak saya pakai kata terjebak memilih dia karena orang melihat bahwa dia representasi anak muda itu adalah sesuatu yang keliru ya ketika teman-teman punya kepercayaan itu sasa-sasa tapi saya merasa punya statement keliru gitu karena sekali lagi saya menegaskan bahwa kepemimpinan anak muda itu bukan ditinjau dari umur tapi dari sikap kebijakan keputusan dan keberpihakan keberpihakan melalui mekanisme apapun melalui program anak muda melalui penjaringan dan koneksi elaborasi yang dominan bersama anak muda meningkatkan sumber DM manusia yang mayoritas anak muda dalam kepemerintahannya dia entah banyak indikatornya bang bukan hanya umur tapi ketika berbicara di depan publik rasa-rasanya Gibran belum bisa meyakinkan publik bahwa dia bisa layak menjadi nomor orang nomor orang kedua di republik ini bang oke jadi ketika Anda melihat keberadaan eksistensi bahwa Anda tidak yakin bahwa orang ini bisa menjadi pemimpin nomor dua di negeri ini oke Bung Satria ini kan kalau kita lihat ya penyakit orang Indonesia itu kan ada dua gampang melupakan dan gampang memaafkan apakah termasuk mahasiswa juga punya penyakit begitu gampang melupakan dan gampang memaafkan kenapa saya tanyakan ini karena begini jangan-jangan setelah dia turun nanti jadi presiden kita semua menjadi amnesia melupakan tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat masih bagus kalau kita amnesia tapi yang paling parah kalau tiba-tiba kita memaafkan segala macam kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ketika dia menjabat jadi presiden menurut Anda sebagai mahasiswa apa yang Anda lakukan untuk mengingatkan rakyat supaya rakyat tidak pernah lupa dan tidak pernah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Jokowi oke betul Bang bahwa entah baik atau buruk Bang ya orang Indonesia itu gampang memaafkan dan gampang melupakan mungkin kita terlalu ramah mungkin Bangnya dibanding bangsa-bangsa lain tapi sifat inilah yang menjadi angin segar untuk pejabat-pejabat yang korup untuk pejabat-pejabat yang mengis karena ketika melakukan kesalahan dia mengafirmasi dirinya bahwa gak apa-apa lah paling juga rakyat lupa gak apa-apa lah paling juga rakyat sebulan-dua bulan memaafkan itu yang kemudian menjadi kekurangan secara konteksualisasi kenegaraan yang kedua rasa-rasanya mengapa kita harus kritis kita harus terus melakukan terus melakukan perlawanan terus mengingat bahwa 5-10 tahun kepemimpinan presiden Jokowi itu tidak semenyenangkan banner-banner yang sekarang hadir di jalan-jalan bang terima kasih Jokowi anda sudah bekerja betul dengan propaganda-propaganda yang akan dilakukan oleh pemerintah tidak akan semenyenangkan itu ketika secara konteksual mungkin konsepsi menegara mungkin tadi saya sampaikan karena bersama bang Abraham juga ketua KPK saya pengen lebih banyak ngomongin KPK bang yang diperlemah itu bagi saya menurut saya gak bisa dibunarkan ya kalau ngomongin apa yang lakukan dosa dari Jokowi yang terbesar menurut saya adalah KPK bang ketika dia memperlemah KPK dia kemudian menjadikan KPK sebagai alat penyandra bisa di turn on turn off kan mungkin bang Abraham nanti bisa bercerita kondisinya sekarang gimana bang di dalam yang lebih rigid tapi ketika saya melihat bahwa kemudian sistem OTT hari ini diremehkan oleh pejabat negara di saat dulu kita gas-gas terus di zaman bang Abraham juga kasus-kasus dilibas terus yang sekarang punya kasus ditutupin karena kawannya dan sekarang yang gak ada kasus dikasusin karena lawannya dan hari ini ketika mungkin bicara Jokowi kenapa kemudian sama-sama kita harus ingat teman-teman bahwa ini yang aneh bang Jokowi itu mungkin memiliki sebuah keanehan di akhir adalah di sebelum-sebelum sebelum sebulan dua bulan sebelumnya lagi lah tiga bulan adalah Jokowi itu tidak lemdak bang oh ya mungkin banyak orang yang bilang ya dulu itu mungkin Pak S.B udah lemdak Jokowi kenapa gak lemdak sebelumnya mungkin sekarang beda konteksnya menghitung hari soalnya itu patut dicurigai kenapa seorang presiden di masa akhir periodisasi tidak lemdak tidak lemdak itu kenapa kira-kira karena prinsip lemdak adalah ketika sebuah presiden itu di akhir periodisasi kepemimpinannya sudah tidak memiliki kuasa lebih gitu bang atau kuasanya berkurang seperti bebek lumpuh artinya ada yang kemudian kekuatan yang rasa-rasanya masih disimpan atau dijanjikan lagi contoh misal anggaplah ada oboran ini orang-orang disering Jokowi Jokowi bilang tenang jangan kemana-mana dulu jangan tinggalkan saya dulu karena walaupun saya tidak berkuasa tapi ada anak saya yang berkuasa jangan tinggalkan saya dulu akhirnya orang-orang masih masih ragu-ragu punya keterikatan secara politik gitu bang masih takut menginjalkan dan itu menjadi narasi yang sangat mengganggu bang bagi Pak Prabowo sebagai presiden baru karena Jokowi masih mengklaim memiliki kekuasaan di periodisasinya makanya menarik betul bang ketika melihat menunggu kalau kita bilang adalah pengadilan Jokowi karena lengsirnya tanggal 21 seterusnya kondisi elit kondisi Indonesia seperti apa jadi posisi mahasiswa bagaimana nih dalam konteks Jokowi tetap mengkritisi tetap harus bang sampai akhir dan bahkan kita kemarin merilis aksi simbolik bang jadi kita merilis aksi simbolik ada tiga hal tiga simbol satu kita membuat ijasa dan raport kayak raport SD bang ada mata pelajaran demokrasi Indonesia Sipil nilai Jokowi minus 80 ada mata pelajaran konstitusi kita buat ijasa bang bahwa Jokowi tidak lulus dalam memimpin 10 tahun di negeri ini simbol yang pertama simbol yang kedua kita membuat tetrikal pelepasan tikus oke jadi kita melepas seratusan tikus di depan Senayan kemarin sebagai bukti bahwa tikus itu mencermingkan kerakusan bang dan yang kedua tikus putih itu mencit bang melepas di anggota Senayan bahwa seharusnya anggota Dewan yang di Senayan yang seharusnya menjadi check and balances menjadi pengingat pengawas bahkan harus mengamuk ketika eksekutif itu abusive gitu bang abuse of power semena-mena terhadap konsepsi benegara it's been konstitusi tapi justru malah berkongsi menciptakan produk hukum produk hukum yang bermasalah dalam 5-10 tahun kebelakang terus yang ketiga kita menyimbolkan satu orang kita simbolkan sebagai Jokowi yang berdiri di atas air-air darah darah tangisan darah korban-korban ham berat yang belum tuntas korban kanjuruan 135 orang gitu tiga simbol itu bang kita memperingati sebagai mengingatkan bahwa Jokowi harus merefleksi dan harus diadili secara pengingatan masyarakat kira-kira begitu bang jadi anda tetap konsisten walaupun Pak Jokowi sudah selesai meminta bahwa Pak Jokowi harus diadili kira-kira seperti itu dengan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan apalagi ini kita berbicara pelanggaran konsepsi benegara belum lagi pelanggaran konstitusi mungkin gitu bang bicara nepotisme yang lain mungkin pakar ahli hukum tetanegara yang lain mungkin bisa menjelaskan gitu bang Oke jadi tuntutan mahasiswa masih tetap konsisten bahwa Jokowi ini harus diadili dan harus bertanggung jawab atas dosa-dosa dan residu dan jejak buruk yang ia tinggalkan jadi diadili dalam konteks bahwa Jokowi harus dibawa ke meja peradilan seperti gitu iya dan itu kan yang menjadi pertanyaan diskusi kita bang keram kali gitu kenapa kita apakah kita punya kultur itu bang ya budaya itu membawa presiden ke meja hijau di saat negara-negara punya kan gitu jadi kalau menurut anda kita harus membiasakan tradisi bawah tradisi bawah mari kita coba ketika memang itu layak dan memang terbukti gitu bang oke jadi Jokowi harus dibawa sebagai tradisi baru oke terima kasih Satria luar biasa apa yang anda sampaikan mudah-mudahan apa yang anda sampaikan ini mencerahkan ya membuka mata orang semua agar bisa melihat realitas yang sebenarnya bukan realitas yang dipoles oleh pencitraan sampai ketemu di episode berikutnya terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya